Kasus pemberhentian hubungan kerja PHK tahun 2023 di Provinsi Jambi menurun signifikan. Tahun ini PHK di Provinsi Jambi hanya 305 kasus, sementara tahun 2022 lalu mencapai 1.106 kasus. Turunnya kasus PHK tersebut disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan yang mulai stabil, sehingga perusahaan tidak melakukan pengurangan jumlah karyawannya. Kabit Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Hubungan Industrial, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dodi Haryanto mengatakan kasus PHK banyak terjadi di perusahaan karet. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah pasokan karet dari petani yang membuat jumlah produksi berkurang. Kemudian juga banyak petani karet yang beralih ke kebun sawit. Baru 305 pekerja yang menjadi korban PHK lah seperti itu, menjadi perusahaan. 2022 itu terlihat PHK dari sektor perkebunan krem rubber ya, khusus krem rubber pengolahan karet yang terdampak PHK akibat dari kurangnya bahan baku, bahan baku karet, kemudian mekanisme ekspor karet yang ada hambatan, yang mengakibatkan perusahaan mengambil kebijakan mengurangi. Ada yang bahkan sudah dua perusahaan yang tutup krem rubber pengolahan karet. Nah ini tentu di 2002 banyak yang terpahak, cuma untuk 2023 sampai saat ini masih 305 pekerja. Lebih lanjut, kasus PHK tersebut banyak terjadi di Kabupaten Morujambi dengan jumlah 150 kasus per Oktober 2023. Sementara di tahun 2022 lalu, kasus PHK banyak terjadi di Kabupaten Tebo dengan jumlah 652 kasus. Rian Chen Chen, Jek TV, Pelaporkan